Intro Apa kabar si Asisi? Oeo Gereja banget loh Oke seneng banget bisa balik kesini Selalu kangen sama wajah-wajah ganteng-ganteng kalian Dan cantik-cantik kalian ya Yang masih jomblo katakan Oeo Banyak, banyak, banyak Yang udah mau married katakan Eie Eh lu kan belum Dengan iman ya bro Mau, mau Yang pengen Married, angkat tangan Semua Jebakan, jebakan Pelajaran ini penting banget ya Buat yang masih jomblo Dan yang mau married Kalau yang udah married Buat pelajaran, buat anak-anaknya ya Oke Healthy dating Pacaran yang sehat Pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Ya yang gak berantem-berantem terus kayak tadi tuh Nyakitin terus itu gak sehat ya Udah jelas Yang pasti satu lagi Healthy dating tuh gak saling merusak Iya gak? Iya Katanya kamu idola cewek-cewek disini ya Siapa namanya? Teo Siapa yang mau nanya-nanya tentang Teo abis ini boleh ya Pacaran yang sehat itu yang pertama Ngerti komitmen Katakan komitmen Ya Kemudian punya nilai penghargaan Dan yang ketiga punya tujuan yang jelas Kenapa? Karena dating tuh bukan ajang coba-coba Tapi persiapan buat masa depan Katakan sama-sama Dating bukan untuk coba-coba Dating persiapan untuk menikah Di Alkitab gak ada pacaran Di Alkitab tuh yang ada tunangan Jadi Sebelum anda memastikan Anda mau dating dengan seseorang Pastikan anda Siap komitmen dengan dia Ada lagu dangdut ya Saya denger di radio Kata-katanya Hati ini bukan buat coba-coba gitu Gue gak bisa nyanyiin ya Cuma gue nangkep kata-katanya Which is true Dating tuh bukan ajang coba-coba Karena gini loh Waktu anda Ngajak seseorang dating Anda PDKT Anda bikin dia jatuh cinta sama anda Dengerin Anda sedang mengambil Hal yang paling penting dari hidup dia Yaitu hatinya Amsal 4 E23 bilang Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Gak kebayangkan Banyak orang yang gara-gara patah hati aja Mau bunuh diri Yes Banyak orang yang patah hati Terus hilang semangat hidup Kalau berantem sama pacar Akal sehat udah gak jalan Ide udah gak keluar Jangan berani Ambil hati orang Yang kamu gak siap jaga Dating tuh butuh komitmen Bukan sekedar coba-coba gitu Saran saya Sebaiknya Kalau anda belum siap komitmen Sama seseorang Jangan pacaran Kita bahas dulu soal komitmen ya Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan Merasa Kayaknya saya cinta deh Kayaknya saya suka deh Cinta itu bukan sekedar perasaan Cinta itu bukan sekedar perasaan Karena kalau cuma perasaan Kadang-kadang kita bisa ketipu Saya buktiin Ada cinta Karena sering ketemu Kinlok namanya Nah orang jadi Jatuh cinta Karena keseringan ketemu Yang dilihat Cakep-cakepnya terus Wangi-wanginya terus Jadinya jatuh cinta Tapi itu cuma cinta sesaat Ada juga Cinta pelampiasan Dia baru patah hati Terus holiday Pas ikut tur Ada cowok kece Itu cinta pelampiasan Gak mungkin jatuh cinta Karena yang namanya cinta itu Harus teruji Lewat waktu Dan masalah Cinta itu dewasa Makanya ngerti komitmen Kalau anda gak dewasa Anda sebaiknya jangan dating dulu Karena hanya orang dewasa Yang ngerti komitmen Contoh gini Komitmen itu Adalah anda siap Kalau sampai Pacarmu Ngelarang kamu ini dan itu Cewekmu Diman waktumu Lucunya anak muda Gini loh Jangan larang-larang saya Saya mau bergaul Sepuas-puasnya Nah lu jangan pacaran Jangan cemburu-cemburu Aja gitu kan Lah ini salah satu komitmen Dan harga bayar Menurut saya Kalau gak siap Diganggu-ganggu Soal chatting gitu Ya jangan pacaran Karena memang rese Pacar kita itu Ya kan Tiap jam nanya Kamu dimana Tiap jam nanya Udah makan melon Karena gini Cinta itu bikin kangen Nah kalau anda Berasanya Gue masih mau bebas Jangan pacaran Bertemen aja Kalau belum siap Komitmen Sama satu orang Masih pengen Lihat-lihat Jangan dating Temenan aja Karena dating Merupakan fase Untuk lebih serius Menjajaki Hubungan Ke arah pernikahan Sebelum anda putuskan Untuk dating Dengan seseorang Ini saran saya Anak muda denger Bertemanlah Dengan orang lain Sebanyak-banyaknya Main aja bareng Pergi nonton Bersepuluh Bergi makan Berdua belas Gak usah berdua belas Karena bahaya juga Jangan-jangan bukan cinta Cuma Napsu aja Amsal 27 N4 Kita baca sama-sama yuk Panas hati Kejam Dan murka Melanda Tetapi siapa Yang dapat tahan Terhadap Cemburu Ketika pacaran Itu ada Cemburu-cemburunya Gitu loh Kalau anda Gak siap Dicemburuin Jangan pacaran Karena kalau anda Sudah rebut Hati orang Dan dia jatuh cinta Sama anda Dengar baik Pasti bakal Ngalamin yang Kayak gini Reset Dari pagi Udah di Good morning-in Siang Lagi break Makan siang Ditanya Hai Lagi ngapain Itu udah resiko Bos Kalau gak mau Ada yang gitu-gituin Jangan pacaran Saya belain yang Perempuan dulu ya Hubungan pacaran Tidak sehat Bila masing-masing Tidak berkomitmen Untuk menjaga Perasaan pasangannya Gue mau bebas Lo jangan larang-larang Gue Terserah gue Gue mau nonton Sama si Ani Gue mau nonton Sama si Ana Gue mau nonton Sama si Julia Gue mau nonton Sama si Robert Terserah gue Oke Kalau gitu Jangan dating dong Hati itu penting Gara-gara Kita ngambil hati orang Orang udah jatuh cinta Sama kita Terus kita gak mau Komitmen Jaga perasaan dia Kayaknya gak fair Ya gak sih Wajar gak dia cemburu Wajar dong Waktu saya pacaran Sama kojo Jauh minta ampun deh Dia maunya bebas Maunya berteman Sama temen-temen cewek Banyak banget Pergi holiday Keluar kota Berapa hari gitu Cewek tiga Dia cowok sendiri Gue gak ikut Gue ngerti banget Tuh pahit banget Tau gak Kalau lo masih mau bebas Jangan dating Karena hanya orang dewasa Yang ngerti komitmen Dan jaga perasaan pasangannya Wajar dong cemburu Wajar gak sih Cinta tuh butuh komitmen Buat setia Dan mengasihi dengan Sungguh-sungguh Kalau dari pacaran aja Kita gak mau komitmen Buat setia Gimana nikah nanti Nah di dalam pacaran Kita akan teruji Ketika menghadapi Masalah Tantangan Masa-masa sulit Contoh Ada hubungan-hubungan Yang mungkin gak disetujuin Orang tua Apapun alasannya Saran saya Nomor satu Firman Tuhan berkata Hormati ayah ibumu Titik dan tidak ada koma Apapun alasannya Kalau orang tuamu Tidak setuju Kamu gak boleh nikah Kalau mau hidup Dalam berkat Tuhan Tidak ada kata Kawin lari Percayalah Orang tuamu Mau yang terbaik Buat kamu Tapi kahini Orang tua saya Tidak esensi Yang dimasalahkan itu Cowok saya berasal dari Suku berbeda Uangnya gak banyak Keluarganya gak kaya Oke Tapi gini Kalau itu dari Tuhan Tandanya gini Restu akan turun Kalau kamu sabar menunggu Kalau pacarmu Ninggalin kamu Hanya gara-gara Orang tuamu gak setuju Dengerin Mendingan lepasin sekarang Sebelum kawin Mending Lepasin sekarang Kenapa Kalau dalam masa pacaran Anda menghadapi tantangan Anda gak bisa bertahan Lebih baik jangan menikah Karena di dalam pernikahan Tantangannya lebih banyak Kalau urusan orang tua Gak setuju aja Udah gak bertahan Berarti anda Cintamu tidak teruji Cari yang lain aja Masih banyak kumbang-kumbang Lainnya bunga-bunga Dengar Asmara Kayak ini Asmara Saya pacaran sama Jojo Sembilan tahun Kenapa? Karena mama saya gak setuju Saya pernah digampar Sama mama saya Malah sempat Mau diambilin pisau loh saya Cuma gara-gara ketahuan Pacaran sama Jojo Waktu SMA Sebelum saya ke Australia Tapi kami berdua Yakin kami dari Tuhan Karena Tuhan bicara gitu Pengalaman tiap kita beda Oke gue gak bisa dengar suara Tuhan Caranya gimana? Saya tetap pegang satu prinsip Resu dari Tuhan Akan turun ke orang tua Karena mereka dipilih Tuhan Untuk lahirkan kita Kalau gak punya orang tua Ya siapa yang kamu anggap orang tua gitu loh Pemimpin rohanimu Karena mereka peduli sama kita Itu penting Kalau misalnya orang tua Gak setuju gimana Kak Heni Kita udah tambah tua Pasti ada alasan kenapa orang tua gak setuju Kalau dijodohin gimana Kak Heni? Dijodohin Anak muda jangan cepat-cepat nolak Perjodohan Coba kenalan dulu Kalau gak cinta yaudah gitu kan Gak jalan Tapi jangan sakiti orang tuamu dengan gini Mama Ini bukan zaman Siti Nurbaya gitu Gak usah Nurut aja dulu Mau dikenalin yaudah Ikut aja Kalian kadang-kadang terlalu sensi sih Mau dikenalin pake jual mahal Gak ada jodoh-jodohin ya Padahal mau juga kan Kalau dapet yang bagus gimana? Iya kan? Rugi kan? Siapa tau cowokmu yang sekarang ini parah sebenarnya Tapi karena engkau udah kasbaran Engkau tidak tau yang sebenarnya gitu loh Well Kenapa healthy dating butuh komitmen? Karena Ketika kita mengambil keputusan Untuk serius sama seseorang Di masa dating tuh kita bakal menemukan Hal-hal baru tentang pasangan kita yang Mungkin kita gak suka Oh ternyata dia jorok Oh ternyata dia males Oh ternyata dia boros Oh ternyata dia kasar Oh ternyata orangnya sombong Orangnya suka merendahkan Kita baru ngerti pasangan kita Lebih lanjut setelah kita semakin deket Nah Ujilah komitmen anda Buka mata lebar-lebar Bisa gak terima kekurangan dan kelebihan pasangan? Saya ngomong kekurangan dan kelebihan Karena gak semua orang bermasalah dengan kekurangan Kadang-kadang bermasalah juga dengan kelebihan Contoh Dapet cewek yang kaya Sanggup gak terima Karena lucunya ketika mereka jatuh cinta Mereka bilang gak apa-apa Tapi begitu nikah Karena istrinya dari keluarga yang lebih kaya Jadi masalah Jadi uji baik-baik Komitmenmu Bisa terima gak semua kekurangan dan kelebihan? Buka mata lebar-lebar Apakah anda dapat menghargai perbedaan yang ada? Karena masalahnya gini Ini bukan drama Banyak pasangan yang sudah menikah Akhirnya cerai Cuma karena satu alasan Perbedaan Makanya waktu pacaran itu Uji komitmenmu Oke Dia kaya gini Gue bisa terima gak? Sorry kalau dalam masa pacaran Ada masalah-masalah yang anda gak cocok Anda gak suka dari pasanganmu Dan itu selalu menjadi pemicu Pertengkaran kalian Sebaiknya diuji lagi deh Mau dilanjutkan apa enggak? Karena kalau dalam masa pacaran Udah gak bisa saling nerima Kekurangan dan menghargai perbedaan Satu sama lain Sebaiknya jangan dilanjutkan Karena itu hanya akan jadi alasan Buat perceraian gitu Yang kedua Healthy dating is not blind Saya gak percaya cinta itu buta Healthy dating is not blind Kenali baik-baik pasangan anda Miliki pengertian yang baik Tentang nilai-nilai hidupnya Gaya hidupnya Tujuan hidupnya Visinya gitu loh Amsal 3 ayat 3 bilang gini Berjalan kah dua orang bersama-sama Jika mereka belum berjanji Artinya gak sevisi Gak sepakat Tadi ada yang nanya di kebakti yang ketiga Kaheni kalau gak seagama gimana ya Nah saya bilang gini Kalau gak seagama Pertimbangannya tuh banyak Beda prinsip hidup Beda nilai Beda pandangan Yang akan pusing anak-anakmu nanti Satu ikut mama Satu ikut papa Gitu kan Terus nanti Beda agama Meleset dikit aja Satu Kristen Katolik Ada ributnya Misalnya gini Pihak laki-laki Kristen Pihak perempuan Katolik Waktu menikah Ngotot-ngototan Pokoknya pemberkatan harus di gereja Katolik Yang satu bilang Enggak Harus di gereja Kristen Udah ribut Bayangin Di awal aja udah ribut Makanya penting ayat ini bener Kalau gak berjanji Berarti gak sepakat Oke sebelum nikah Disepakatin dulu Siapa ikut siapa Oke Mau ikut ke Katolik Atau mau ikut ke Kristen Gak boleh jalannya beda Harus seiman Gitu loh Maaf ya Kalau dari masa dating aja Yang perempuan gak bisa tunduk Sama yang Keputusan pria Nanti nikah juga akan begitu Gak akan tunduk sama pasangannya Masa dating tuh Masa ujian yang luar biasa Dengar baik-baik Jangan fokus sama hal-hal yang gak esensi Fokuslah kepada hal-hal yang esensi Apa itu? Contoh Yang kalian harus fokus Yang esensi itu nomor satu karakter Karena karakter susah diubah Yang kedua Fokuslah kepada nilai-nilai Atau prinsip hidupnya Contoh Kalau prinsip hidup saya Gak boleh aji mumpung Gak boleh jadi beban Gak boleh minta-minta Dan gak boleh berhutang Nah itu prinsip hidup Perhatikan prinsip hidup pasanganmu Ketiga Soal iman itu penting Sekali lagi Orang ini kenal Tuhan gak? Orang ini takut sama Tuhan gak? Ngerti firman gak? Kalau enggak Kamu akan capek Jujur saya nikah sama yang Kristen aja Kadang-kadang masih Kami bermasalah Gimana yang gak takut Tuhan? Gak kebayang saya Tanya tujuan hidupnya Visinya Kalau kita gak nikah Sama orang yang sevisi Kita akan berat sekali melangkah Saya bersyukur Saya nikah sama orang yang sevisi Paling tidak Dia mendukung Visi yang Tuhan tanam Dalam hidup saya gitu Anda kalau Ketemu sama pasangan Temen Yang baik Terus Jatuh cinta Terus ditanya Kenapa kamu cinta sama dia? Jawabannya gini Abis baik sih Dengar Itu gak jaminan Karena semua orang Yang naksir sama kamu Pasti baik-baikin kamu Ya kayak jualan barang aja Kalau gak dibilang bagus Kan gak ada yang beli Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang Coba bertanya Kenapa ya gue cinta sama dia? Alasannya gini Abis dia baik banget sih Aduh Pasti baik lah orang dia mau sama kamu Mari pelajari sifat aslinya Karakter aslinya Karakter asli seseorang Akan terbaca yang pertama Lihat reaksinya Terhadap tekanan Dan atau disakiti orang Bagaimana dia beraksi Biasanya aslinya orang itu kelihatan Waktu dia dibikin marah Ada orang yang sakitin dia Atau dia ngalamin masalah Ada orang-orang yang gak kuat Terhadap tekanan Itu kelihatan Mudah menyerah Yang kedua Sikapnya terhadap orang-orang lemah Orang-orang di bawah dia Contoh pembantu rumah tangga Tukang parkir Orang-orang yang gak berharga lah buat dia Lihat bagaimana sikapnya Yang ketiga Perlakuannya terhadap orang tua Keluarga dan orang-orang di rumahnya Karena di rumah lah Kita jadi kita yang sebenarnya Kalau mau lihat karakter orang Lihat bagaimana dia sama keluarganya Kalau dia sayang sama mamahnya Dia perhatian sama mamahnya Dia care Dia bantuin mamahnya Bantu bisnis orang tuanya Dia dengar-dengaran dengan orang tua Saya yakin Dia juga akan sayang sama keluarganya sendiri nanti Gaya hidupnya Apa yang sering dibicarakan Hati-hati milih pasangan Jangan lihat wajah ganteng aja Jangan lihat wajah cantik aja Gaya hidup penting Ada orang yang gaya hidupnya gak nyambung sama kita Misalnya dia sukanya hura-hura Pergi ke dugem Shopping melulu Maunya holiday terus Gak pernah nabung Gak pernah mikirin masa depan Ingat loh nikah itu Gak cuma buat berdua doang Akan ada buntut-buntutnya gitu loh Ada anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu Kalau kita gak ngerti mengelola keuangan dengan baik Bahaya Apa yang sering dia omongin Itu akan mengungkapkan isi hati dan pemikirannya Makanya kalau pacaran tuh ya Jangan cium-ciuman terus Ngobrol Giliran pacaran Lu pegang-pegang Ini ono Ngobrol Karena dari obrolan itu Anda bisa tahu Orang ini tuh mentalnya kayak apa gitu Semuanya keluar gitu loh Bagaimana cara dia mengelola keuangan penting Ini yang perempuan-perempuan Dengerin Caramu mengelola keuangan Menentukan kaya miskin suamimu Yang perempuan ini penting Karena seringkali perempuan boros Lihat temannya beli tas ini Ikut beli tas itu Demi gengsi sekolahin anak Mahal-mahal Belum tentu yang bagus Harus bijaksana Dari masa dating Belajarlah jadi istri yang baik gitu loh Jangan begitu udah nikah Mertuamu bilang Sejak kawin sama perempuan itu Anakku jadi Bangkrut gitu kan Gak boleh dong Nah yang laki-laki dengar baik Belajar mengelola uang dengan baik Jangan sampai ngutang di mana-mana Jangan Gak bijaksana dengan keuangan Karena banyak kali Masalah-masalah terjadi di tengah-tengah hubungan Itu soal Hutang Dan saya mau bahas ini Buka mata lebar-lebar Kalau saat ini pasanganmu punya karakter yang buruk Kasar Maaf Berani mukul Kata-katanya kasar Sombong Saran saya denger ini Jangan dilanjutkan Rata-rata sampai nikah pun kasarnya makin jadi Jangan fokus sama kekayaan Nikah sama orang kaya yang punya nama Jangan itu yang kamu kejar Saya lihat sendiri Teman saya nikah sama orang kaya Dia gak menghargai istrinya Kasar lagi Jangan itu yang jadi fokus Lihat karakternya Sombong gak dia Semena-mena gak sama orang Suka caci maki orang gak Mentang-mentang punya duit kasar sama orang gitu Perhatiin karakternya Kalau dia bilang gini Maafkan daku Dia kirim bunga 10 Aku akan berubah setelah kita menikah nanti Dengar Attitude susah berubah Ada yang susah berubah lagi Mentalitas Malas Suka berhutang Terikat obat-obatan Aduh kalau udah narkoba butuh kasih karunia Suka selingkuh Bayangin Kalau masih pacaran aja suka selingkuh Saya jamin nikah pun gitu Ini sifat yang kebawa-bawa terus Sekali lagi Hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka Jangan berharap banyak Karena ada hal-hal yang sulit berubah Anda gak mau menyesal di kemudian hari Kemudian di dalam masa pacaran Kalau pasanganmu gak bisa menghargai kamu Saya mau bilang gini Nanti nikah pun kamu lebih gak dihargai Dating is not blind Yang perempuan-perempuan denger ini Kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu Kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu Dengar yang perempuan Dia akan jaga kamu baik-baik Saya mau tanya Waktu kalian beli handphone Katakan beli iphone Di apple Ini saya gak di endorse ya Ketika anda beli handphone Sebelum dibayar Boleh dibuka gak plastiknya Boleh dicungkil dikit gak Gak boleh Lah anda sama pacar itu Belum nikah Kok udah berani buka-buka Anda pinjem mobil temen Temenmu pasti expect mobilnya dikembalikan Dengan keadaan sempurna Seperti sedia kalah Bener gak Anda pake baik-baik gak itu mobil Nyetirnya hati-hati gak Anda pastikan anda kembalikan Dalam keadaan baik gak Kenapa waktu pacaran Anda gak Gak jaga Anak orang Karena anda gak pastikan Dia pulang ke rumah Dalam keadaan utuh Kalau cinta Saya yakin Anda gak merusak pasangan anda Cara menguji Orang itu cinta banget Sama kita atau enggak Firman Tuhan bilang Kasih itu Tidak melakukan yang tidak sopan Kasih itu Tidak mencari keuntungan sendiri Kasih itu Tidak berbuat jahat Udah jelas Kalau bukan nafsu Tapi bener-bener cinta Dia jaga banget Berapa banyak saudara yang punya handphone Tolong angkat tangan Handphone mu tolong dipegang Di tangan kanan Semuanya Angkat tinggi-tinggi Dalam hitungan ketiga Banting ke tanah Tiga Dua Satu Gak ada kan Kenapa coba Gak dibanting handphonenya Karena anda sayang Waktu handphone baru beli Terus gak sengaja Tangan kita licin Jatuh ke lantai Sakit hati gak Sakit Tapi Herannya Pacarmu yang kamu bilang Kamu cinta itu Kamu sakiti terus Berulang kali Kamu bikin dia jatuh Terus Kak Heni Kak Heni Sama-sama suka Sama-sama mau Eh Kalau gitu Kamu juga gak menghargai dia Apa yang mau dibawa Kepernikahan Kalau gak ada nilai penghargaan Kenapa saya bilang Nilai penghargaan penting Ini kebenaran Apa yang hilang Dalam pernikahan Nilai penghargaan Saya kasih contoh Waktu kita masih baru Pertama kali PDKT Saya pernah ngomong Kita makannya cantik Ingat Makan sesendok Dilap Minum Mulutnya ditutup Pakai sedotan bos Begitu udah pacaran Kamu gak suka Lu berasa ya Setelah menikah Masih ada gak Sorry ya Kentut aja udah gak malu Jadi apa yang hilang Nilai penghargaan Dulu waktu masih PDKT Jojo bukain gue pintu loh Masuklah gue ala prinses Tapi setelah pacaran Masuk masing-masing Brok Setelah nikah Lu pergi sendiri Gitu Haleluya 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 Makan bareng Kalau masih PDKT Sayang gue gak ada cowok yang bisa gue peragain disini Nanti masuk media bahaya Tangannya dipegang Tatap-tatapan Gak mau kehilangan momen Kita cuma punya waktu 2 jam Sayang Aku gak mau kehilangan sedetik pun Tanpa menatap wajah Ditatap terus Gak makan-makan Coba kalau udah jadi Udah pacaran Masih liat-liatan gak Enggak lah Udah ngobrol sambil berantem Udah nikah Masing-masing ngecek HP Masing-masing Beda banget Ada yang hilang di dalam pernikahan Ini jujur nih Sebagai yang udah nikah Saya ngomong Nilai penghargaan Nyongkel gigi aja dulu Yang tutup-tutup Sekarang udah Dulu masih mau pacaran Pastikan wangi Semprot parfum dari kepala sampe kaki Sudah nikah Saya-saya Bau saya Nilai penghargaan udah gak ada bro Jadi kalau dari masa pacaran Kalian gak ngerti menghargai pasanganmu Saya ragu kalian bisa saling menghargai di pernikahan Seperti engkau sayang sama handphone-mu itu Dan kamu jaga supaya gak jatuh Sayangilah pasanganmu Dan jangan bikin dia jatuh Kan gitu Masalah terbanyak dalam hubungan adalah Masalah keuangan, perselingkuhan Dan tututan kepada pasangan supaya berubah Itu aja yang bikin berantem Kamu gak pernah mau berubah Kamu gak pernah mau berubah Selalu itu alasannya Makanya selama masa dating Lihat baik-baik kekurangan pasanganmu Pastikan kamu lihat perbedaan diantara kalian Dan tanya dirimu sendiri Kamu bisa terima gak? Kalau gak bisa terima Jangan dilanjutin Buka mata lebar-lebar Yang terakhir Healthy dating itu punya clear purpose Punya tujuan yang jelas Kalau kalian dating Kalian tahu bahwa ini bukan sekedar coba-coba Kalian mau serius Makanya jangan dating Kalau belum mau serius Temen baik dulu aja Dan jangan rusak anak orang kan gitu Apakah boleh putus kalau gak cocok? Boleh lah Kayak tadi kan Buka mata lebar-lebar Lihat kekurangan Lihat perbedaan Bisa terima gak? Kalau gak bisa terima Ya jangan jalan Selesai aja Baik-baik Tapi saya saran Selanjutnya Bijaksanalah Sungguh-sungguh berteman baik dulu Karena dari antara teman-temanmu Kamu bisa lihat Mana yang kalau makan gak pernah mau bayar Mana yang kalau nonton Selalu nitip beli tiket Tapi gak pernah ganti Berteman itu membuka mata kita Pacaran itu malah membuat kita buta Ketika pacaran Dia baik-baik di depan kita Di belakang kita gak tau Tapi pertemanan selalu lebih murni Dia akan jadi dirinya sendiri Kamu gak suka Tapi kamu lihat Kamu tau gitu loh Gunakan masa dating Untuk membangun masa depan kalian berdua Amsal 24 at 27 bilang gini Selesaikanlah pekerjaanmu di luar Siapkanlah itu di ladang Baru kemudian dirikan rumahmu Masa pacaran dating ini Jangan sibuk nyupirin pacarmu Bekerjalah sungguh-sungguh Bangun rintis usahamu Kerjalah di ladangmu Belajar baik-baik Persiapkan masa depan kalian berdua Dan pastikan nanti kamu bisa gaji supir buat dia Kan gitu Gunakan waktu itu Jangan hanya untuk peting-peting Cemek-cemek sana sini gitu loh Ngari tempat gelap berduaan Aduh udah gak zaman Kalian itu harus mempersiapkan diri Untuk masa depan sama-sama Kenali baik-baik pasanganmu Dan kerja keraslah untuk membangun masa depan kalian berdua Jangan sibuk mempersiapkan Pernikahan Pesta Aduh dimegah-megahin Persiapannya setahun Semateng-matengnya Tabungan dikuras habis Cuma buat pesta satu malam Dengar Pesta semalam gak ada artinya Persiapan menikah itu seumur hidup Itu yang lebih penting untuk dipersiapin Bukan baju pengantinnya mau model apa Ini bukan kisah Cinderella Ini kisahmu yang sebenarnya Yang terakhir Kasih itu gak posesif tapi percaya 1 Petrus 4 R18 bilang Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih sempurna Melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna dalam kasih Dengar baik Kalau ada yang posesif sama pacarnya Saya pelajari Ada dua kemungkinan Orang yang posesif sama pasangannya Itu biasanya sudah terlanjur berhubungan Terlalu dalam Sehingga takut kehilangan Yang kedua Kalau ada pacar yang terlalu posesif sampai kasar Itu satu masalahnya Dia ada gangguan jiwa Mungkin mengalami trauma masa lalu Pernah kehilangan Sehingga dia jadi posesif Mau menguasai dan kamu gak boleh punya teman Kamu gak boleh bergaul Ini bahaya Lebih baik jangan pacaran sama yang begini Dia harus sembuh Baru boleh punya hubungan dengan yang lain Jangan melangkah lebih jauh Dari sekedar hubungan yang sehat Kalau kalian tanya saya Kak Heni pacaran yang secara prakteknya itu sehat gimana Kalau saya kasih prakteknya ya Gandengan tangan masih oke Cium pipi masih oke Lebih dari itu menurut saya jangan Peluk Oke sebentar aja Lama-lama kesetrum nanti Batasannya apa batasannya? Batasannya ini Apapun yang bikin kamu napsu Itu udah gak boleh Oke Kasih itu menghargai Kita buka sesi Tanya jawab Oke Wanita dikatakan sebagai penolong Sebenarnya apa makna penolong disini? Apakah artinya seorang wanita tidak memiliki visi hidup Secara pribadi Lebih ke arah membantu pria mencapai visi hidupnya Atau bagaimana? Bagaimana peran perempuan dalam pernikahan? Dan bagaimana dengan menjadi wanita karir? Oke Silahkan Kak Henny Dijawab Oke Perempuan itu disebut penolong Dalam banyak hal Jadi contohnya Dalam menghadapi masalah Perempuan itu punya kekuatan Untuk menahan Untuk terima beban Pressure Secara kejiwaan itu biasanya lebih kuat dari laki-laki Kebanyakan yang patah hati bunuh diri itu pria Nah Saya enggak Terus kalau dibilang perempuan itu penolong Itu benar Karena pada dasarnya perempuan itu kerjanya jauh lebih banyak daripada laki-laki Contoh Ada yang kerja juga Di luar Seorang ibu juga ngurus anak Ngurus rumah tangga Ngurus suami Lah suami yang diurus apa coba Kan cuma kerja doang Nah perempuan itu penolong Perempuan biasanya lebih detail Lebih ngerti Urusan Sendok garpu di mana Sampai obeng di mana Itu perempuan yang ngerti di rumah itu Makanya kadang-kadang khawatir juga Kalau istrinya ini dipanggil Tuhan duluan Suaminya ini tahu apa gitu ya Tapi Untuk soal yang visi itu Kayak gini Dalam Banyak pernikahan tentu kasusnya berbeda Mungkin ada yang Suaminya yang dapat visi gitu Nah kebetulan dalam pernikahan kami Tuhan bicaranya ke saya Tuhan mau kami di Indonesia Mengeluarkan orang dari kemiskinan Nah gimana dong visi Jojo Nah Tuhan itu gak Memanggil kita itu Kalau suami istri Gak memanggil satu Tuhan itu memanggil dua Siapapun yang terima Suami maupun istri Itu panggilan untuk berdua Karena firman Tuhan berkata Kita bukan lagi dua Tetapi Satu Jadi doesn't matter Siapa yang dapat itu Karena itu kan tergantung Kepekaan masing-masing Karena perempuan biasanya lebih peka Dengar suara Tuhan gitu loh Gak tentu sih ada cowok-cowok yang lebih peka Nah kebetulan Tuhan yang kasih itu ke saya Tapi kemudian Tuhan pakai kami berdua toh Kami jalan bareng toh Dan luar biasanya Penyediaan-penyediaan yang datang itu Kebanyakan lewat Jojo Saya ini cuma pendukung aja gitu Saya di belakang yang ngerjain semuanya Keliling Indonesia dan sebagainya Bikin program gini-gini Tapi yang lebih banyak cari dana tuh Jojo Bahkan network-network yang kami dapat di seluruh Indonesia Sampai sekarang saya bisa kotbah Di dalam dan luar negeri Itu networknya dari Jojo Tidak memiliki visi secara pribadi Gini loh kalau udah nikah itu Jangan ngomong visi saya, visi kamu Visi bersama gitu Ya harus saling bantu Kemudian bagaimana peran perempuan Dalam pernikahan Loh peran perempuan ya jadi penolong Saya kerja juga kalau emang suami butuh gitu kan Gak tentu harus suami aja yang kerja Kalau memang dibutuhkan ya istri harus kerja Lalu istri harus ngurus anak Ya memang itu udah kodratnya gitu kan Nah bagaimana dengan laki-laki yang tidak bekerja Ya mereka yang jadi bapak rumah tangga gitu kan Saling melengkapi aja Dan bagaimana dengan menjadi wanita karir ya Kalau memang Tuhan buka jalan ke sana Untuk jadi wanita karir Bekerja Gak apa-apa kan gitu Bahkan zaman sekarang Banyakan perempuan kerja juga Menurut saya Perempuan yang memang punya kapasitas bekerja Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga Harus tetap bekerja setelah menikah Kenapa? Otak tuh kalau gak dipakai Lama-lama jadi oon loh Jadi cepat pikun Dan lagi pula Kalau anda diberi pilihan Untuk hidup bermakna dan berguna Anda pilih mana? Hanya-hanya Dijadi pembantu rumah tangga Kasarnya gitu kan Cuma ngurus rumah gitu kan Kalau anda punya kapasitas lebih Untuk lebih berguna Kenapa enggak gitu? Nolong suami dalam kesusahannya Pertanyaan ini terlalu general ya Apalagi ada yang lain? Oke Kak bagaimana ketika pernah melakukan kesalahan dengan pasangan Dan setelah akhirnya? Tahu kalau dia tidak baik Bagaimana lepas atau bertahan Yes Oke Banyak kali Khususnya perempuan nih Kalau udah terlanjur Jatuh dalam hubungan seks Biasanya takut ngelepasin pacarnya Karena dipikir udah kadung gitu Dan takut kalau sampai putus Nanti gak ada cowok lain yang mau Sekali lagi gini Saran saya Kalau sampai ada yang udah terlanjur Berhubungan seks Bisa gak kalian sama-sama komitmen Untuk gak bikin lagi sampai nikah nanti Tapi kalau bisa Komitmen gak bikin lagi Gak lakukan lagi Which I doubt Karena biasanya kalau udah jatuh Susah untuk tidak jatuh lagi Butuh komitmen yang Keras banget Untuk gak buat lagi Kalau bisa Silahkan jalan terus Membuktikan Calon suamimu Pacarmu itu juga punya keinginan Untuk hidup yang bener di hadapan Tuhan Tapi kalau misalnya gak bisa Lebih baik putus Kenapa? Karena upah dosa adalah maut Kita bikin kesalahan itu Pasti akan ada Harga yang harus kita bayar Di kemudian hari Gak banyak orang yang Survive setelah melewati harga bayar Nah Kenapa harus putus? Karena berarti orang ini Gak membuat kamu lebih baik Dia cuma memanfaatkan kamu Tadi saya udah bilang Firman Tuhan berkata Kasih tidak melakukan yang tidak sopan Kalau dia bener-bener cinta sama kamu Dan dia menghargai kamu Dia ingin kamu baik Sama-sama tobat Dan mau kamu baik Tapi kalau dia gak mau Lihat kamu berubah Dan jadi baik Dan dia juga Jangan dilanjutkan Terus gimana dong kak Nanti masih ada gak yang mau sama saya? Ada Berbaliklah kepada Tuhan It's unbelievable Ketika Tuhan memulihkan keadaanmu I don't know if I have to say this ya It's hard Tapi Tuhan memulihkan saya gitu Saya sama Jojo itu Dalam keadaan yang tidak baik Bisa ngerti ya? Tapi karena saya ikut Tuhan sungguh-sungguh Saya bertobat Saya ikuti Tuhan Tuhan tetap kasih suami yang terbaik tuh buat saya Saya bersyukur loh Saya gak stuck sama pacar-pacar lama saya Yang ngerusak hidup saya gitu Saya bersyukur Saya bertobat dan saya hidup sungguh-sungguh Dan akhirnya saya ketemu Sama ko Jojo yang jadi suami yang terbaik Buat hidup saya gitu Kita semua punya masa lalu dan kita semua bikin salah Jangan ragu untuk berbalik kepada Tuhan Karena pemulihan Tuhan itu luar biasa Amin Next one Oke Kak Heni saya mau nanya nih secara pribadi Kan Kak Heni tadi bilang kalau cemburu-cemburu dikit boleh Tapi kan di 1 Korintus 13 itu kan cemburu itu Kasih itu tidak cemburu Kak Heni Gimana? Apakah emang kita boleh gitu cemburu atau enggak boleh? Atau gimana gitu? Saya tuh orangnya Taurat banget ya Gitu ya? Firman banget gitu saya Konteksnya beda nih Oh beda Konteksnya kan tadi saya ngomong Enggak ada orang Firman Tuhan berkata Siapakah yang dapat bertahan kepada cemburu gitu Membuktikan gini Bahwa kalau kamu commit sama satu orang Ya kamu harus jaga perasaan dia dong Kalau kamu udah commit untuk dating sama seseorang Terus kamu dinner sama laki-laki lain Nah itu kan enggak fair Berarti enggak bisa commitment sama orang lain Sama seseorang Masih mau bebas gitu ya Wajar lah dicemburuin Masa enggak cemburu Yang bener aja Kalau udah cewek lain Coba-coba deket-deket jinjojo Juga gue cemburu Terus artinya gue enggak mengasihi gitu Yang enggak bener juga kali Iya enggak Kasih tidak cemburu tuh gini Tidak iri hati sama orang gitu loh Kayak gitulah kurang lebih Oke siap Tumpuh tangan dulu Halo Sorry serak banget Mohon tanya Kan mungkin banyak temen-temen Yang udah ada pasangan juga Atau yang belum ada pasangan disini Kalau sepadan itu Sebenarnya kan kita tahu Firman Tuhan tuh Cari pasangan harus sepadan Cuman banyak yang enggak ngerti gitu Sepadan sejalan tuh seperti apa gitu Mungkin biolnya enggak kah ini Lebih Apa namanya Ceritain sepadan tuh sebenarnya kayak gimana Terima kasih Oke Oke tepuk tangan dulu sebelum dijawab Sepadan ini yang paling gampangnya nih ya Nyambung Itu bahasa gaulnya Nyambung enggak? Di dalam pernikahan Kita ngomong udah jauh ke depan ya Masa kamu mau having sex terus? Masa pernikahan cuma makan terus? Yang paling banyak kita lakukan bersama pasangan kita adalah ngobrol Kalau ga nyambung Yang satu Ngomong ini Yang satu ngomong itu Ga ketemu Nah ini bahaya Ketika dia bisa ngobrol sama orang lain yang lebih nyambung Nah Kesatrumnya disitu Bisa nanggap ya Herat gua kalau sama cowok gua ga bisa ngobrol Kalau sama lu gua nyaman Wah itu udah bahaya Saya bisa tunjuk nih beberapa orang Jadi sepadan itu Yang pertama nyambung Yang kedua Sevisi Ya Yang bikin ga sepadan tuh gini Suaminya tuh mau lari kencang Bikin ini Istrinya Menghalangi Marah-marah Wah itu udah ga sepadan gitu Jadi sebatu sandungan ke depannya gitu Saya yang counselingin orang-orang yang kayak gini gitu Ternyata Ga bisa diukur dari kaya miskin Karena ada anak-anak miskin yang kebenernya bisa adjust Dengan level gaya hidup orang-orang kaya That's easy Gitu loh Yang lebih susah adalah dari kaya bisa turun ke bawah Itu lebih susah OKB cepet kan gayanya berubah gitu Kalau soal status ekonomi Buat saya Itu bukan urusan sepadan Uang bisa dicari As you get married And then financially go better Both kan keangkat juga gitu Udah ga dilihat lagi Backgroundnya dia anak orang miskin Udah ga dilihat itu Masing-masing achieve career Masing-masing punya uang gitu Nah Sepadan lagi Kalian sevisi Kalian nyambung Dan saya rasa Sepadan itu lebih gini loh Jenjang umur Yang tidak terlalu jauh Itu penting Ada orang-orang yang saya lihat Karena cinta Pacaran sama wanita Yang umurnya 8 tahun lebih tua dari dia Bahkan ada yang 13 tahun lebih tua Cowoknya masih muda banget ya 4-30 Ceweknya udah 40-an Nah menurut saya ini udah cinta buta gitu Karena kita mesti dewasa Untuk berpikir realita Cewek itu lebih cepet tua Secara fisik Yang seumur aja Itu udah kebut-kebutan Kalau yang cewek Gaya-gaya gaul kayak saya gini Udah ketampak tua sekali Dibanding suaminya gitu Nah Apalagi ketika Menikah dengan Cewek yang jauh lebih tua Saat sama-sama Umur 30-40 Belum kelihatan Tapi sebentar lagi Ketika cowok itu Umur 40 Dan ceweknya udah 50 Itu udah mulai keganggu tuh Masalahnya Kamu bangga ga Waktu jalan sama dia Itu akan jadi pertanyaan Banyak suami atau istri Malu Nunjukin pasangannya Cuma gara-gara apa Suaminya udah ketuaan banget Atau istrinya udah ketuaan banget Nah kan jadi ga sepadan Sebaiknya Umurnya ga terlalu jauh beda Kayak nih Kalau laki-lakinya yang jauh lebih tua Saya Lebih oke Kalau cowoknya yang Lebih tua jauh Daripada ceweknya yang lebih tua jauh Tapi sekali lagi Sepadan kan harus bisa nyambung Kalau suaminya suruh Ngalah terus Ngalah terus Ceweknya ga dewasa juga Jangan salah Umur ga belum tentu menentukan Kedewasan seseorang Bisa jadi yang perempuan Bisa ngimbangin cara berpikir Sang suami Meskipun umurnya jauh lebih tua Jadi mereka ngomong Tetap nyambung Bisa jadi Apalagi sevisi Sepasian Itu bisa Tapi yang modelnya Kayak tadi Si Teo cerita Kenapa sih Kamu ga balas WA aku Kamu ngapain aja sih Apa ga pusing loh Pacaran sama anak kecil Buang waktu banget ga sih Kurang lebih gitu Kira-kira menjawab ga Next one Oke Tepuk tangan dulu sodara Terjawab Ini ya Oke sodara Satu pertanyaan terakhir Halo Selamat sore Sore Saya mau nanya Tadi kan ada pembahasan yang dibilang Kalau misalkan Cinta yang Gimana caranya supaya kita lebih peka Untuk misalkan Oh ini cinta dari Tuhan Oh ini pasangan dari Tuhan Apakah restu orang tua itu membuktikan Bahwa ini restu juga dari Tuhan Atau bagaimana Itu aja sih Thank you Oke Oke langsung dijawab Saya pegang prinsip firman Tuhan Yang berkata Hormati ayah ibumu Titik Ga ada koma Kalau mau dilihat Layak ga layak Orang tua kita Ngerestuin kita Menurut saya Layak banget Orang tua saya Bukan orang tua yang sempurna Mereka bersalah dalam banyak hal Dalam hidup saya Tapi tetap ketika menikah Saya minta restu mereka Itu penting Orang tua saya Posisinya waktu itu Belum kenal Tuhan Kalau itu jadi pertimbangan ya Nah orang tua saya Ga setuju saya sama Jojo Karena dianggapnya Jojo Anak kecil Ga punya apa-apa Sementara ada pria lain Yang lebih mapan Dan naksir saya gitu Nah dia Mami saya lebih menimbang Wah yang ini lebih siap nih Bahkan orang tuanya baik Ngelamar saya tuh Langsung ke orang tua saya Gentleman banget cowoknya gitu Tapi saya Yakin Jojo dari Tuhan Nah ini ujian Akhirnya saya Sabar sama Jojo Dan bertahan Saya bersyukur loh Orang tua saya itu Ga setuju sama pernikahan kami Sehingga pacaran kami lama Tau ga kenapa? Karena karakter kami tuh Bertolak belakang sekali Dan latar belakang kami Beda banget Kami berantem terus Ga abis-abis Acakadul pokoknya Ketika menikah aja Masih ga muda Apalagi waktu pacaran gitu Nah Jadi Ketika Mami saya Hatinya dikeraskan Tuhan Seperti Tuhan Mengeraskan hati Firaun Sebenernya Karena Tuhan yang tahu Waktunya belum tepat Buat kami menikah gitu loh Kalau Tuhan Gak bikin Hati mama saya keras Terus kami menikah Umur 23 saat itu Pasti cerai itu Karena kami sama-sama Keras Gak mau ngalah Kami seumuran Jojo cuma lebih tua Tiga bulan Bayangin Aduh dia anak mama banget Bisa kebayang gak Nah jadi Sayanya juga keras Karena udah biasa Independen Udah biasa mandiri Terus tuh dari orang tua Menurut saya absolut Saya menyaksikan Ada pasangan Yang kawin lari Tidak disetujui Sama orang tuanya Aduh saya lihat Betapa susahnya Mereka hidup Berkat Dari orang tua itu penting Karena kita lahir Dari mereka Tuhan percayakan Hidup kita kepada mereka Dan Tuhan gak pernah salah Lahirkan kita dimana Gitu loh Kemudian Tanda Pasangan itu Pasti dari Tuhan Orang ini Harusnya Membuat kita Mengenal Tuhan Membuat kita Bertumbuh dalam Kedewasaan dengan Tuhan Mendorong kita Untuk maju Dan bukannya menarik Kita mundur Orang ini Membawa kita Untuk bergantung Kepada Tuhan Bukan kepada dia Nah kalau saya Dengan Jojo Katakanlah saya Gak denger suara Tuhan Bahwa Jojo pasangan hidup Buah-buahnya adalah Jojo bawa saya Kenal Tuhan Itu udah buah Yang luar biasa Ya kan Yang kedua Saya tuh dulu Gak kenal kebenaran Jadi hidupnya Hura-hura Jojo Bawa saya Dari satu KKR Ke KKR yang lain Orang menonton Kek dinner Kek gue Dibawanya ke KKR 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 mulu Gitu Gitu Tapi hidup saya Jadi semakin rohani Nah satu lagi yang penting Sementara cowok-cowok lain Seneng banget Mamerin keseksian Tubuh pacarnya Dia harus pake Rock mini Dia harus pake Yang seksi-seksi Nerawang-nerawang Jojo sebaliknya Dari kami pacaran Jojo meletakkan Sebuah standar Bahwa saya Tidak boleh Gegabah dalam berpakaian Ada satu kalimat Jojo yang saya ingat Sampai hari ini Kamu Harus jadi Contoh Kamu harus jadi Teladan Dia tanam itu ke saya Jadi gara-gara Pacaran sama dia Sembilan tahun Dari saya remaja Kasarnya Sampai gue udah tua Segini Aduh pake yang kebuka Kayak gak percaya Diri banget gitu Apalagi Bodi udah gak kaya dulu Tapi bukan itu Alasannya Waktu bodi saya Masih Slim Nan aduhai Dengan tinggi 168 Dengan berat Cuma 48 Saya selalu Tutupi Area-area tubuh Yang gak perlu Dilihat orang luar Kecuali Jojo Nah itu Jojo Yang didik saya Nah ketika Kamu pacaran Kamu jadi orang Yang lebih baik gak Menurut saya Itu konfirmasi Itu dari Tuhan Dan yang terakhir Sevisi gak Ini penting banget Karena Tuhan Bikin saya taat Untuk menikah sama Jojo Meskipun jeger-jeger terus Karena itu Tuhan bilang gini Kalau kamu menikah Sama cowok itu Kamu bahagia Karena dia kaya Tapi kalau kamu menikah Sama Jojo Kamu menggenapi Rencanaku dalam hidupmu Nah itu yang saya pegang Sampai hari ini Dan ternyataan kan Gitu Oke tepuk tangan dulu Saudara Sorry Terakhir Kalau bosen Boleh gak sih Bosen sama pasangan Nanya nanya Terakhir Terakhir secara cepat Kalau bosen Kamu gak cinta Karena saya gak pernah Bosen sama Jojo Bosen jomblo gimana Saudara pengen nanya itu Oke Tepuk tangan dulu dong Untuk Jehenny Terima kasih God bless you Terima kasih